Pemirsa, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara mengelas sambungan I, yaitu terdiri dari dua plat yang akan kita las dan kedua plat tersebut sejajar. Sambungan I merupakan sambungan butt joint, tepatnya square butt joint. Di sini tidak perlu adanya groove, karena plat ini merupakan plat tipis, jadi kita tidak membutuhkan groove. Sambungan ini disebut sambungan I, karena di antara kedua plat diberikan celah yang mirip dengan huruf I. Untuk sambungan I, work angle yang kita gunakan adalah 90 derajat, ini untuk brender maupun untuk bahan tambahnya. Sedangkan untuk travel angle-nya, untuk sudut brender yaitu 45 derajat. Jangan lupa, jarak antara ujung kerucut dengan kawah las 3-5 mm, sedangkan sudut untuk bahan tambah 30-40 derajat. Ini merupakan benda yang akan saya las, terdiri dari dua plat yang tebalnya 2 mm. Untuk itu, kita atur jarak antara kedua plat tersebut, atau sering disebut gap. Nah, itu sekitar 2 mm, atau tepatnya setebal diameter kawah las yang akan kita pakai, yaitu diameternya sekitar 2 mm. Oke, saya take well dulu. Saya men-neck well benda ini di 4 bagiannya. Jadi, 2 di tepi, dan 2 di bagian tengah. Ini untuk meminimalisir terjadinya distorsi. Oke, cairkan dulu logam dasarnya, sampai terbentuk kawah ya. Kemudian kita tambahkan kawat las, atau bahan tambah. Oke, pastikan kawah las itu sedikit meresap ya. Tapi jangan terlalu lama, atau wah seperti ini terjadi lubang, maka saya tambahkan dulu lubangnya. Oke, jangan lupa lakukan ayunan-ayunan ya. Ini baik siksak, maupun lingkaran-lingkaran kecil, atau setengah lingkaran dan sebagainya. Ini untuk menjaga suhu, dan laju aliran pada kawah. Oke, fokus kita adalah pada ujung kerucut, kawah las, dan bahan tambah. Oke, fokus. Lakukan ayunan secara teratur. Jangan lupa work angle dan travel angle-nya. Jarak ujung kerucut dengan kawah las, yaitu sekitar 3 mm. Pastikan terjadi penetrasi ya. Oke. Mari kita lihat hasilnya. Ini merupakan hasil lasan yang cukup rapi. Namun, sayang pada ujungnya, atau akhir lasan, itu kurang bahan tambah. Dan ini merupakan penetrasinya ya. Dan terjadi penetrasi yang cukup baik, namun pada awal-awal las, itu tidak terjadi penetrasi. Ini karena pada awal-awal las, itu benda kerja masih belum begitu panas ya. Untuk itu, sebaiknya kita harus menunggu sedikit lama, pastikan kawah las itu sedikit meresap, dan pastikan terjadi penetrasi. Oke, selamat mencoba. Selamat mencoba. Terima kasih.